Telah terjadi perampokan sebuah agen BRI Ling di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jumat, 19 Juli 2024, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seorang pria pemilik agen BRI Ling itu ditusuk pada bagian leher, bercak darah pun terlihat berceceran di lantai ruko. Korban yang terluka segera dilarikan ke RSUD Indramayu untuk mendapat pertolongan, Jamal. Pemilik ruko yang disewa korban mengatakan, ia pribadi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut terjadi, kala itu ia sedang. Tidak ada di tempat, namun setelah mengetahui kejadian itu, Jamal segera menuju lokasi, saat datang ke sini, posisi itu sudah ramai, ujar dia kepada tribuncirebon.com, Jamal mengatakan, tidak diketahui secara pasti berapa orang pelaku dalam perampokan tersebut. Namun, sepengetahuannya ada satu orang yang berhasil diamankan oleh warga, tidak berselang lama, polisi datang, pelaku pun langsung diamankan, pelaku informasinya ada yang bilang dua orang, ada yang bilang satu orang, mungkin nanti dari pihak kepolisian yang menyampaikan keterangan resminya, ujar dia, Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setiawan Wibowo melalui kasat reskrim Polres Indramayu, AKP Hilal Adi Imawan membenarkan kejadian tersebut, pelaku ditangkap oleh warga dan saat ini sudah diamankan oleh polisi. Perihal kejadian tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, pelaku sudah diamankan warga dan sekarang sedang dibawa ke Polres untuk dilakukan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut. Ujar dia.